Beberapa saat mereka menunggu, akhirnya orang yang ditunggu pun akhirnya datang. Maaf Tuhan, saya sedikit terlambat karena jalannya macet Tuhan. Ucap Leo menatap orang di depannya, membuat jantung Agatha berdetak cepat karena terkejut melihat orang di depannya. Hmm, silahkan duduk Tuhan, ucap Saga. Leo pun langsung duduk di depan keduanya. Saya sudah membawa dokumen kerjasama kita, Tuhan. Ucap Leo dengan semangat menatap kedua orang di depannya, sedangkan Agatha terus menatap orang di depannya. Mana berkasnya? Ucap Saga dan Leo pun langsung memberikan dokumen yang diminta. Maaf Tuhan, kalau boleh bertanya siapa wanita ini? Ucap Leo sedikit tidak enak pada Saga. Sedangkan Agatha hanya diam tidak sanggup berkata apapun. Dia istriku, ucap Saga dengan santai dan dibalas anggukan oleh Leo. Mas, panggil Agatha memegang lengan suaminya dengan isyarat mata, ingin suaminya menjelaskan siapa orang di depannya ini. Iya sayang, sebentar, ucap Saga tersenyum santai. Ternyata Tuhan asisten ini lembut pada istrinya. Batin Leo menatap mereka berdua. Dokumennya bagus, bos saya juga menerima kerjasama ini. Ucap Saga menyerahkan dokumen itu. Baik Tuhan, terima kasih. Ucap Leo tersenyum senang. Akhirnya aku bisa bekerjasama dengan perusahaan ini. Batin Leo tersenyum senang. Tuhan, apakah ada lagi yang mau dibahas? Tanya Leo menatap keduanya. Ada, jawab Saga dengan santai. Apa Tuhan? Tanya Leo penasaran. Kau punya urusan dengan istriku. Ucap Saga tersenyum membuat jantung Agatha tidak karuan. Karena saking gugupnya. Sedangkan Leo hanya bingung. Hatinya bertanya-tanya. Apa urusan dia dengan istri asisten ini? Ada apa Tuhan? Kenapa saya ada urusan dengan istri Anda Tuhan? Tanya Leo penasaran menatap mereka berdua. Coba Anda cek ini. Ucap Saga memberikan sebuah amplop pada Leo. Dengan rasa penasaran, Leo langsung membuka amplop itu. Saat amplop itu terbuka, membuat Leo tercengang dan terkejut. Tuhan, kenapa foto bayi saya ada bersama dengan Tuhan? Dan ini maksudnya apa? Tanya Leo beruntun sungguh membuat ia sangat penasaran. Kau kehilangan bayimu bukan? Saat beberapa hari istri memelahirkan. Ucap Saga dengan santai. Iya Tuhan, dari mana Tuhan tahu semua dan untuk apa Tuhan menyelidiki tentang keluarga saya? Ucap Leo heran dan penasaran. Saya menyelidiki ini karena anak yang hilang itu adalah istri saya. Ucap Saga santai membuat Agatha langsung memegang lengan suaminya. Karena gugup tidak sanggup menatap orang di depan dirinya. Saga dapat merasakan kalau tangan istrinya gemetar. Apa? Tuhan tidak bercanda kan? Kenapa anak saya bisa istri Anda? Tanya Leo tidak menyangka dan tidak percaya. Agatha yang mendengar itu membuat hatinya teriris. Apakah saya terlihat bercanda? Jika bukan hal penting, untuk apa saya selidiki? Itu hanya membuang waktu saya. Ucap Saga dingin membuat mata Agatha sudah berkaca-kaca. Tidak tahan menahan haru ini. Bisa melihat langsung papanya. Membuat Leo mengangguk percaya karena orang yang di depannya ini bukan orang yang sendarangan. Kemudian Leo menatap wanita yang ada di depannya yang sedang menunduk. Ini tes DNA kalian. Ucap Saga memberikan sebuah amplop lagi. Leo tidak membuka amplop itu lagi. Langsung saja bangkit dan memeluk anaknya. Membuat Agatha terkejut dengan air mata yang sudah tidak bisa terbendung lagi. Maaf, ucap Leo tidak sanggup berkata-kata. Hanya memeluk erat anaknya sedangkan Agatha juga hanya menangis dan membalas pelukan papanya. Akhirnya aku menemukan putriku, ucap Leo terisak. Pak, aku sangat perindukan papa, ucap Agatha terisak. Leo melepaskan pelukannya dan memegang wajah anaknya. Ternyata putriku sangat cantik seperti mamanya. Ucap Leo terisak dan mencium kening putrinya. Membuat Agatha tersenyum dan terus terisak. Sedangkan Saga hanya menjadi penonton mereka. Sayang, jangan menangis lagi. Ingat, kau sedang hamil sayang. Peringati Saga. Mendengar itu membuat Leo terkejut. Kau hamil nak? Tanya Leo penasaran. Iya pak, ucap Agatha tersenyum dan menghapus air matanya. Ya Tuhan, terima kasih. Kau sudah menemukanku dengan putriku dan langsung menjadikan aku seorang kakek. Ucap Leo tidak menyangka dan sangat senang. Membuat Leo mengelus perut putrinya dengan tersenyum. Yaudah, kembali duduklah. Dan juga papa mertua kembali duduklah. Istriku pasti capek berdiri terus. Ucap Saga dengan santai. Kau ini mas, aku sedang melepas rindu dengan papaku. Ucap Agatha cemberut sambil memukul dengan suaminya membuat Leo tersenyum. Sayang, aku hanya tidak mau kau lelah sayang. Ucap Saga menatap istrinya. Diemlah mas. Ucap Agatha menutup mulut suaminya dengan tangannya. Biarkan aja nak. Ucap Leo tersenyum melihat anaknya yang berani seperti itu. Kepada asisten ini yang sangat ditakuti sesudah CEO dari perusahaan ini. Pak, kalau dia tidak diperingati mulutnya ini tidak akan diam, Pak. Cetus Agatha kesal menatap suaminya. Hahaha. Biasanya asisten dari perusahaan Sander Group ini dingin dan irit bicara. Nak. Ucap Leo heran. Mana ada, Pak. Suamiku ini sangat cerewet. Apalagi matanya ini. Suka melotot, liatin orang. Ucap Agatha menahan tawa melihat raut wajah kesal suaminya. Iya, nak. Papa paham kok. Ucap Leo tersenyum senang melihat putrinya bahagia dengan suaminya. Pak, sekarang papa tinggal di mana? Tanya Agatha penasaran. Papa tinggal sendiri di mansion papa, nak. Ucap Leo, maaf tuan. Apakah mau menerima kerjasama ini? Karena sudah tahu kalau saya orang tua dari istri anda? Tanya Leo penasaran. Iya, papa mertua sangat benar. Dan bosku menerima kerjasama ini karena juga berkas yang kalian berikan itu bagus. Tenaga kerja perusahaan kalian itu bagus. Jelas Agatha. Syukurlah kalau begitu. Ucap Leo dengan tenang. Tak perlu segan dengan saya. Saya juga anak papa sama seperti istriku. Ucap Saga menatap Leo membuat Agatha tersenyum. Papa mau ikut ke mansion bos suamiku? Ajak Agatha tersenyum. Papa tidak enak dengan tuan Kenzo, nak. Ucap Leo membuat Agatha cemberut. Papa mertua tenang saja. Itu akan menjadi urusan saya yang akan bicara langsung dengan bos saya. Ucap Saga. Iya, papa kapanpun papa mau ke mansion, kabari aja suamiku. Ucap Agatha tersenyum senang. Iya, nak. Nanti papa akan kesana dan kalian juga jangan lupa ke mansion papa ya. Ucap Leo tersenyum. Iya, papa pasti Agatha nanti kesana. Iya kan, mas? Tanya Agatha pada suaminya. Iya, sayang. Kapanpun kau mau, kita akan kesana. Ucap Saga tersenyum mengelus rambut istrinya. Terima kasih. Ucap Agatha tersenyum membuat Saga tersenyum juga. Pak, sepertinya kami sudah lama di sini. Kami pamit mau pulang ya, pak. Ucap Saga membuat Leo senang mendengar panggilan papa dari asisten ini. Baik, nak. Jaga kandungan istrimu. Ucap Leo tersenyum. Itu pasti, pak. Ucap Saga menganggu. Yaudah, kami pulang, pak. Ucap Agatha mencium punggung tangan papanya. Membuat Leo mencium pipi putrinya. Saga dan Agatha pun keluar dari restoran itu. Rasanya papa tidak ingin berpisah lagi denganmu, nak. Tapi apa boleh buat? Kau sudah menikah, nak. Gupam Leo menatap mereka. Aku sangat bersyukur telah menemukan anak kita. Batin Leo mengingat istrinya tanpa sadar membuat dia menangis jika mengingat almarhum istrinya. Aku sangat perindukanmu. Riri Leo sambil menyeka air matanya dan pergi dari restoran itu kembali ke perusahaannya dengan rasa harum. Hah? Melakukan apa? Beo Alena membuat Lingga tersenyum. Membuatmu mengandung anakku. Bisik Lingga membuat Alena sulit menelan ludah mendengarnya. Kau ucap Alena tertahan karena Lingga sudah membekap mulut Alena dengan mulutnya. Membuat Alena memukul dada Lingga dan melepaskan ciuman itu. Kau sangat suka menciuman agadis orangnya. Dinikahi dulu lah. Baru dipegang-pegang. Cetus Alena memukul lengan Lingga. Membuat Lingga tersenyum. Yaudah, ayo kita ke kantor sipil mengurus surat nikah kita. Ucap Lingga santai membuat mata Alena melotot. Kau ini, Cetus Alena kesal. Aku hanya takut hilaf jika berduaan denganmu terus. Lebih baik kita menikah secara agama dulu. Setelah kau lulus sekolah dan kita resmikan secara negara dan hukum. Usul Lingga membuat Alena berpikir. Tapi bagaimana dengan orang tuamu dan orang tuaku? Ucap Alena bingung dan takut. Itu masalah gampang. Aku akan menemui orang tuamu terlebih dulu. Setelah itu baru kau bertemu dengan orang tuaku. Ucap Lingga serius. Membuat Alena menganggut setuju. Tapi bagaimana dengan orang tuaku? Aku takut mereka tidak akan setuju. Ucap Alena khawatir. Aku akan meyakinkan orang tuamu. Kau tenang aja. Ucap Lingga tersenyum mengacak rambut Alena. Lihat, rambutku sudah tidak berbentuk lagi. Ucap Alena cemberut kesal. Kalau seperti ini kau semakin mengemaskan. Besi Lingga tersenyum menggoda. Gak usah dekat-dekat. Nanti om hilaf pula sindir Alena. Siapa suruh kau sangat penggoda. Membuatku tidak tahan. Ucap Lingga tersenyum. Omnya aja yang tua dan mesum pula. Tuh, karena tak pernah menjalin hubungan sama perempuan. Cetus Alena. Bendengan itu membuatnya ingin menjelih kekasihnya ini. Emang kau mau aku bersama dengan yang lain dan menjadikannya orang yang kedua? Ucap Lingga santai. Membuat Alena melototkan matanya. Barusan mengungkapkan perasaan. Eh, malah sekarang mau cari yang lain. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Sindir Alena sedikit kesal. Kemudian langsung bangkit dari duduknya. Berdengar itu membuat Lingga tersenyum. Om, aku mau ke dapur. Ucap Alena dan ingin melangkah membuat Lingga menahan dan menarik Alena ke pangkuannya. Kau sangat menggemaskan saat kesal maupun marah. Bisi Lingga dengan mendekat tubuh Alena yang berada dalam pangkuannya. Membuat Alena sulit bernafas. Aroma tubuh Alena membuat Lingga tergoda. Tanpa sadar secara perlahan, dia Lingga mencium bagian pipi dekat dengan telinga Alena dan perlahan turun ke leher. Membuat Alena benar-benar meremang dengan refleks membuat Alena tersadar dan langsung bangkit dari pangkuan Lingga. Om mesum, teriak Alena dan langsung berlari ke arah pintu. Sudah aku bilang, aku tidak tahan jika berdua denganmu. Aku ingin menikah denganmu secepatnya. Ucap Lingga sudah yakin daripada terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi om, om harus menemui orang tuaku dulu. Ucap Alena di depan pintu kamar. Om, kamarnya buka. Aku ingin memasak untuk makan malam. Ucap Alena tersenyum membuju agar pintunya dibuka. Baiklah, setelah makan malam kita pergi ke rumahmu. Ucap Lingga sambil berjalan ke arah pintu kamar. Mendengar itu membuat Alena terkejut. Om, kenapa terburu-buru sekali? Ucap Alena heran. Baguslah, lebih cepat kah lebih baik? Ucap Lingga tersenyum dengan percaya diri membuat Alena berinding. Belum menikah saja, dia sangat mesum. Apalagi kalau sudah menikah, membuat takut-takut. Batin Alena merebang memikirkannya. Lingga menyentil kening Alena karena terlihat seperti melamun. Au, sakit om. Ucap Alena kesal memegang keningnya. Memikirkan apa? Hmm, jangan aneh-aneh. Kita belum menikah. Ucap Lingga tersenyum mesum. Dasar om tua dan mesum. Teriak Alena langsung keluar dari kamar membuat Lingga terkeke. Lihat saja, gadis nakal. Kalau kau sudah sah menjadi milikku, aku akan menghajarmu di malam pertama kita hingga kau tidak bisa berlari seperti itu lagi. Gumam Lingga tersenyum dan tidak sabar menanti hari itu. Queen yang terbangun karena mendengar suara tangis Baby Gabriel dan langsung menggendong anaknya. Baru bangun tidur, sudah menangis saja. Ucap Queen mencium wajah gembul anaknya membuat Baby Gabriel tidak menangis lagi dan menatap Mami sambil menyusu. Mi, Mi, panggil Baby Gabriel yang berada dalam ranjang kecilnya. Aduh sayang, Mami lagi menyusuin adikmu. Ucap Queen bingung, mau menggendong Baby Gabriel otomatis dia harus melepaskan Baby Gabriel saat menyusu. Mendengar itu membuat mata Baby Gabriel berkaca-kaca. Aduh, bentar ya nak. Ucap Queen langsung meletakkan cepat Baby Gabriel di atas ranjang mereka membuat Baby Gabriel bingung dan hanya menatap Mami-nya dengan kebingungan. Dan dengan cepat, Queen langsung menggendong Baby Gabriel dan meletakkannya di ranjang mereka. Untung Baby tidak menangis. Ucap Queen senang dengan mencium wajah Baby Gabriel dan kembali menyusuinya. Nah, jangan ganggu pula dadimu. Peringati Queen pada Baby Gabriel yang berdekatan tidur dengan dadinya membuat Baby Gabriel menatap orang di sampingnya. Ya Tuhan, aku tidak menyangka sudah mempunyai suami dan anak. Dulu aku berpikir, aku tidak akan mendapatkan kebahagiaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Batin Queen menatap anak dan suaminya. Baby Gabriel terus menatap dadinya dengan perlahan dan berguling hingga tepat badannya di tangan Kenzo. Hei Baby, jangan ganggu dadimu. Peringati Queen melihat Baby Gabriel yang sudah mendekat tangan Kenzo seperti guling. Dan dibalas hanya dengan senyuman oleh Baby Gabriel membuat ia terlihat mengemaskan. Astaga nak, ucap Queen heran melihat Baby Gabriel yang sudah mengelus-ngelus wajah dadinya. Biarkan ajalah. Gumam Queen tidak perlu khawatir karena melihat Baby Gabriel hanya mengelus wajah dadinya. Beberapa saat kemudian, Baby Gabriel yang sudah kenyang, Queen meletakkan anaknya di ranjang. Ia melirik ke arah suami dan putranya satu lagi yang sedang tertidur. Dengan Baby Gabriel memeluk dadinya dengan berada di atas lengan dadinya membuat Queen tersenyum melihatnya. Kalau aku begini kan bagus dilihatnya. Gumam Queen tersenyum. Kenzo yang sudah membuka matanya membuat tangannya kaku dan seketika matanya melotot melihat anaknya. Astaga, gumam Kenzo mengelus kepala Baby Gabriel yang berada di lengannya. Kenzo terus menatap wajah imut anaknya yang sedang tertidur membuat dia tersenyum dan mencium wajah putranya. Kau sangat mengemaskan Baby, ucap Kenzo tersenyum. Sayang, Baby sudah lama tidurnya, tanya Kenzo. Belum lama Hani, sekitar 10 menitan yang lalu. Kebetulan dia ketiduran dengan sendirinya. Ucap Queen heran, membuat Kenzo tersenyum. Baguslah, ucap Kenzo tersenyum. Mendengar suara membuat Baby Gabriel terusik dan membuka matanya hingga membuat mereka saling bertatapan. Nih, nih, panggilan Baby Gabriel menatap maminya dengan tangan terulur ingin digendong oleh maminya. Iya, nak, sepertinya kau haus juga ya, ucap Queen dengan menggendong langsung anaknya. Membuat Baby Gabriel tersenyum dan langsung menyusui sebelum itu dia menatap sini seke arah dadinya. Semuanya harus berbagi. Gumam Kenzo membuat Queen menatapnya. Berbagi apa, Hani? Tanya Queen bingung. Itu buah favoritku, kenapa mereka juga harus menghisapnya. Cerca Kenzo kesal, membuat Queen memutar matanya dengan malas berdengar ucapan suaminya. Kalau mereka tidak menyusu, terus minum apa coba. Cetus Queen dengan kesal. Kan ada susu formula lainnya, sayang. Usul Kenzo tersenyum tanpa dosa. Aku tidak mau ya, selagi asiku ada, anakku tidak akan aku berikan susu lain. Cetus Queen membuat Kenzo hanya pasrah. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.